Intro Prologue Dimari ada yang request QKZ VK1 Dan Emo tertarik Karena Portafy Reviewer Rusia Sempat nge-review ini Dan beliau Memberikan nilai yang baik Walau dimention bahwa ini Dark Nanti kita lihat First Impressi Wow Kualitas produknya Body mirip sama KJJSR Tapi kayaknya VK1 ini lebih kecil deh Sayang JSR emote udah dijual Jadi gak bisa di compare Plastik warna putih Tapi menurut emote Keren And keliatan mahal Tanpa feeling plastiki Karena build quality nya rapi And ada kesan refleksi Yang jadi Keliatan padat And gak kopong Logo kecil Non minimalis Menambah kesan keren Kabel Oke punya nih Braided warna hitam Tapi emote bingung Ini di bagian splitter Sama jack nya Plastik apa metal Dibilang bersih Enteng banget Dibilang plastik Tapi dingin Eartip Standar Bukan yang terbaik Tapi jauh dari yang terburuk In my opinion Suara luar juga masih kedengeran Masih suka masuk Di kuping emote Spek nya Driver Empat dynamic driver Dia gak pake balance amateur Sensitivity 100 decibel Impedance 30 ohm Ya Kudu hati hati nih Ama hape Ya Frekuensi respon 7-40 ribu hertz Microphone AD Plug diameter 3,5 mm Headphone plug type lurus Non keren Kabel lens 1,2 meter What in the box 1 IM nya 2 kabel yang keren 3 ear tip putih Dengan ukuran bore yang standar 4 kotaknya Gak ada kitab Jadi yang emote punya Kenyaman penggunaan Di pemakaian lama Sedikit gak nyaman Ya Tapi sedikit banget And gak ampe iritasi aku Ganti irtip Harusnya Kelar Kualitas suaranya Jujur Di kuping emote Suaranya Mantep Bassnya Vocalnya Gak sepadan dengan harga Menurut emote In my opinion Tribal Mungkin Bakal gelep Buat Tribal Maniak And ngecering novel Dipasang Sama HP Android Motorola G5S Enak Ya Memang sedikit Powernya Redak kurang Tapi gak ampe parah Masih bisa Di drive Di iphone 5 emote Juga enak Ya Pakai audio device Yang proper Jauh lebih enak In my opinion Yang perlu diingat adalah Tuningan dark Bukan suatu hal yang buruk Ya Bukan berarti Karena sekarang Jaman bright Maka Iem dengan tuningan dark Atau kurang terimbangnya jelek Tuningan Sebuah Iem Diadakan Karena ada beberapa orang Yang menyukai Tuningan tersebut Nah Teman-teman Dengan kuping Anti-tribal Inilah QKZ VK1 ini Dibuat In my opinion And bukan berarti Tribalnya QKZ VK1 ini Gak ada Ada Tapi Bukan Tribal Konsentrasinya VK1 ini In my opinion Lagi deh Sound signature L-shape Jadi Bass sama midnya maju Tribalnya mundur Resolusi yang bagus Walau Bukan rasa jutaan Sound staging Luas Separasi Bagus Low Atau bassnya Cakep Pake banget Dari suba Sampai mid bassnya Deep Punchy Berbody Kagak bleber Top Marco Top Menurut emot Ini bassnya QKZ VK1 Bass Hair Clan Harusnya sih oke Kecuali Abang Enpo Emang kupingnya Laper bass In my opinion Midnya Midnya Bagus buat emot Yang kurang demen Emang vokal Posisinya pas Mungkin Mungkin Bakal sedikit Mendem Buat vokal loper In my opinion Hide Nah Di trible ini Walau gak Begitu Ngecering And clear Dibandingin KJJS6 Cukup detail And gak nusuk Di kuping emot Eh Abang Enpo Emang Di beberapa lagu Ada yang berasa Kurang triblenya Yang gak demen Amat triblenya Banyak kaji jjjs6 Harusnya sih demen Atau Yang gak gitu demen Amat triber Yang terlalu Ngecering Harusnya juga demen In my opinion Kelebihannya Satu Suara yang baik Dua Bagus buat Non trible Kurangnya Darkish Dua Lead Aksesoris Kesimpulannya Biasa Bangin Bo Beli gak gak Cek kantong dulu Emot gak gak lupa lagi Di emot sih Enak banget ini Cocok sangat Amat Amat Temen-temen yang belum pernah Coba IEM Dengan high res Memang ada Embel-embel high res Harga 300 ribu Tetep Jangan dibandingin Resolusinya Sama yang Harga jutaan Tapi Di bawah jutaan Ratusan ribu 500 Masih bisa berani Resolusinya QKZ VK1 ini Emot Dengerin Jamming Three little birds Atau Could your Beloved Bob Marley Enak Midnight City M83 Juga masih Enak Bahkan Emot dengerin Lagu Born to touch Your feeling Scorpion Gak berasa Sibilance Di kuping Emot Padahal ini Lagu Sensitive Amat Sama IEM Bright Terus Emot dengerin Satisfy-nya Nero Yang juga Sensitive Sibilance Aman Ini IEM QKZ VK1 Nah Di lagu Hebelkon Ella Alberto Iglesias Baru Berasa Dark Dibandingin KJJS6 Yang menurut Emot Lagu ini Pas banget Di pair Sama KJJS6 Endingnya Menurut Emot Yang berkuping V-shape Atau Bass Amat Triple Loper And Sekarang Lagi Dengerin Lagu Time Hans Jimmer Sama QKZ VK1 Ini Sangat Fun Dan Dapet Musikalitasnya Di kuping Emot In My Opinion Ya Dah Gitu Aja Impresi Suara Bakal Beda Bisa Amat Terjadi Di setiap Kuping Orang Karena Kuping Orang Yang Berbeda Dan Juga Playernya Yang Beda So Cari info Lanjutannya Sebelum Mutusin Minang Ini UKZ VK1 Dan Jadiin Second Opini Aja Konten Ini Subscribe Like And Comment Abang Enfok Bye Beda Beda Mhm Beda Beda Leop